Halo, balik lagi di Tubat Tutorial Badminton Asik Nah, kali ini Tubat akan memberikan tips lagi ya ke kalian bagaimana cara gerakan mengambil bola forehand Tetapi disini gue bakal ngasih tau kan ini cara gerakannya ya Karena cara gerakannya itu ada 3 gerakan ya Ada 3 cara, ada 3 cara melangkah dalam mengambil bola forehand yang berbeda-beda Oke, tapi sebelum gue lanjut ke video, gue bakal ngasih tau untuk kalian ada salah satu yang komen tentang penjelasan bahu ini Jadi dia menjelaskan bahwa bahu ini memutar atau mengayun seperti itu Jadi kenapa sikutnya bisa berada di depan gitu ya Nah, gue bakal menjelaskan ya Nah, dalam bermain, dalam memukul ya Mengapa sikut kita ini bisa berada di depan saat memukul? Apakah itu karena bahu kita yang mengayun? Atau ada apa sih? Nah, gue bakal jelasin Pertama yaitu adalah Saat kita akan memukul Badan kita ini kan pasti akan mengarah ke arah sana ya Ke arah kanan Nah, dan sikut kita ini mengarah ke arah sana belakang Dan mengapa bisa saat memukul sikut kita berada di depan? Apakah bahu yang memutar? Nah, yang bikin memutar itu bukan bahunya Ya, tetapi badan kita yang memutar Itulah sebabnya kenapa di badminton yang sebenarnya Saat memukul itu adalah menggunakan tangan bawah dan juga pergelangan tangan Kita lihat di sini ya Buat contohin Saat gue memukul, badan gue kesana Dan sikut gue ke arah sana Saat memukul Ini akan saat memukul ya Dan setelah memukul seperti ini Nah, ini kan badan gue jadi lurus ya Jadi lurus Ya, jadi lurus kesana Yang tadinya kesana Jadi ke depan Dan sikut gue ini ke arah sana Dan sekarang jadi bergeser ke arah sana Gara-gara badan gue memutar Itulah sebabnya Saat memukul ini yang digunakan Hanyalah lengan bawah dan juga pergelangan tangan Jadi tidak ada yang namanya menggunakan bahu Saat memukul ya Jadi yang bikin memutar itu Berada sikut kita berada di depan Yaitu adalah badan kita Memang sih adalah cuma sedikit Saat memutar ini cuma sedikit Ini cuma hanya memutar saja Ya, cuma sedikit Nah, cuma sedikit saja tuh Jadi yang bikin memutar Yang berada sikut di depan itu adalah Kutahan badan kita Oke, semoga kalian Paham ya dengan penjelasan itu Nah, oke Sebelum lanjutkan video Jangan lupa untuk subscribe Like dan juga komen Karena subscribe itu gratis Oke Let's go Hai everyone Selamat datang di channel gue Di tutorial badminton Bersama Gigi Coach Oke, sekarang gue bakal ngejelasin ke kalian Tentang cara melangkah dalam mengambil bola forehand ya Jadi untuk pukulannya Nanti gue bakal kasih tau di video selanjutnya Yang penting Yaitu saat memukul Hanya menggunakan lengan bawah Dan juga pergelangan tangan Oke Dan ketek selalu terbuka Tidak tertutup Nah, cara melangkahnya itu adalah Ada tiga cara melangkah dalam posisi bola yang berbeda-beda ya Sattelcock yang berbeda Karena gak mungkin kan Musuh gak memberi Mapa pukulan yang sama Seperti itu Nah Sekarang gue bakal kasih tau kalian Itu langkah pertama Langkah pertama itu jika bola Datar di bawah Datar di bawah Dan buahnya dekat Tidak jauh di pojok belakangnya Jadi saat memukul Bagaimana bolanya itu berada di samping kita Bukan berada di belakang kita Ya Nah Berada di samping kita ya Memukulnya Misal bola berada di situ Ya, berada di situ Nah Yang pertama itu adalah Yang diharuskan Yaitu langkah pertama ya Yaitu adalah kaki kalian geser ke sini Ya Geser ke sini Dan ini Dibeser Bagi kiri ke sini Dan dipukul Dan masuk ke arah sini Dan ini Kaki kita yang sini ya Kaki kita ini Ini mengarah ke Sattelcock Mengarah ke Sattelcock Seperti ini Jadi mengukulnya di belakangnya di sini Jadi seperti ini Kalau di depan Satu Ini dua Ini tiga Nah seperti itu Ya Jadi kalau cepat seperti ini Nah Kalau cepat seperti ini Nah seperti itu Berarti bolanya harus ada di samping kita Selanjutnya yaitu adalah Langkah yang kedua Jika bolanya Sudah lewat Sudah lewat Tidak bisa dengan mengambil seperti ini Ya Yaitu agak jauh lah Bolanya Jadi kita gak bisa seperti Kalau kita ngambil seperti ini Step seperti ini Bolanya itu berada di belakang kita Di sana Jadi gimana caranya Supaya berada Di depan kita Nah Berada di samping kita Sini Itu caranya itu adalah dengan cara Ini kaki kiri Digeser ke belakang sini Kaki kiri digeser ke belakang sini Ya Jadi kita geser kaki kanan Ini kaki kirinya Geser ke sini Ini kan tadinya itu Kalau yang pertama itu seperti ini Seperti ini Tapi sekarang itu Kaki kiri kesini Ini kirinya geser ke belakang sini Dan bisa memukul di sini Dan akhirnya bolanya berada di samping kita Di atas pun sama Misalnya di atas Ini geser kanan Geser kiri Ini kaki kiri digeser Ini geser ke sana Kaki kiri digeser ke sana Boleh Terima kasih telah menonton Tae센 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton dan yang ketiga yaitu adalah jump smash pasti ya, itu yang kalian harapkan ya nah, saat jump smash itu ada dua ya saat memukulnya ada dua cara saat memukulnya ada dua cara kakinya, bentuk kakinya yang pertama yaitu adalah chase, seperti ini double step seperti itu ya step, step, jump jadi itu lompat seperti ini nah, lompat bareng seperti ini nah lompat, nah ini adalah jatuh pertama itu seperti itu ya jatuh pertama itu seperti ini nah, seperti itu ya, jadi ini seperti ini jatuh pertama jika bolanya berada di belakang kita ya, jika bolanya berada di belakang kita seperti ini nah, seperti itu nah, seperti ini nah, seperti ini nah, seperti ini dan yang kedua yaitu adalah jump smash yang kakinya kaki tangannya maju ke depan yang kaki kirinya mundur ke belakang nah berarti kalau kita mau melakukan jump smash seperti ini ya nah, seperti ini itu bolanya harus berada di depan kita oke jadi, misalnya seperti ini berarti kita harus lebih cepat dari bola ya harus lebih cepat dari bola bukan bola yang lebih cepat dari kita jika bola lebih cepat dari kita berarti kita hanya bisa seperti ini ya jika kita lebih cepat dari bola kita bisa melakukan nah bisa melakukan seperti itu jadi, jika kalian ingin melakukan jump smash seperti ini di arah forehand kita harus lebih cepat dari bola tetapi jika kita lebih lambat dari bola kita hanya bisa seperti ini nah disini step-step baru jump nah cara jumpnya yaitu adalah sama ya dari tubuhan kaki kanan nah kaki kiri ini apa gunanya kaki kiri ini pun sama melompat ya cuman melompatnya itu mendorong ke belakang bukan mendorong ke atas mengapa? coba kita lihat disini ya pelan-pelan ya kaki kanan mendorong ke atas ya mendorong ke atas ini kaki kiri pun sama melompat tapi mendorong ke belakang nah jadi jadi badan kita bisa ke belakang seperti itu nah itulah guna kaki kiri oke itulah tiga cara ya dalam bola yang berbeda cara mengambilnya dan langkahnya yang berbeda juga ya jadi ada tiga cara disini tuh dan ada dua cara saat mengambil jump smash dua cara ada yang pertama hanya lompat seperti ini dan yang kedua itu seperti ini ya jadi hanya itu saja jangan lupa komen jika kalian belum mengerti komen aja saya tanya jika masih kurang faham nanti saya akan buatkan videonya dengan lebih detail ya dengan satu-satu cara dan cara memukulnya oke tapi itu sekarang gue bahkan kasih tau dulu aja tiga cara ada tiga cara dalam mengambil bola forehand itu ya lebih sulit dari overhead sebenarnya kalau overhead cuma satu gerakan kita bisa melakukan semuanya oke cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati